Alhamdulillah Dan wudu batin Kita biasanya tahu wudu itu Wudu johir Yang membahas lo mencuci muka Sekali Seibnius bertanya Aku wudu johir Dan wudu batin Nah kayak apa wudu batin Kalau wudu johir tahu Nah kayak pekerang Kayak pal wudul batin Ya hatim bagaimana Yang dimaksud wudu batin Seperti biasa Aku membasuh Tubuhku dengan air Dimulai dengan muka Tangan Bisa ya semuanya Nah bisa sudah Pada wudu batin Aku membasuh Tujuh bagian yang kubasuh Tujuh bagian yang kubasuh Kita satu aja kan sudah syukur Dengan cara apa Bitaubati Bitaubati Aku bertobat kepada Allah Berarti mengucapkan Astagfirullah Jadi wudu itu Mengucap Astagfirullah Rajim Sidi niat bertobat kepada Allah Jadi waktu membasuh wudu itu Sidi langsung Berniat bertobat kepada Allah Minta ampun kepada Allah Wudu batin menyesali Dibayang-bayangkan Pekerjaan dulu Yang lalai-lalai Apa lalai Apa dosa apa Nah ini wudu batin Menurut Ibnu hatim Watarki khubid dunia Meninggalkan cinta dunia Nah Cinta dunia itu Misalnya Keingatan ayam Tadi itu Hilang apaan Handphone Pina rusak Pakas gugur Lalu pecah sedikit Di anunya Di atasnya Lalu jadi pikiran kita Seharian tuh Iya lah Biasanya Kayak itu lah Apabila Apabila Ke bengkel Hapi ini Kalau mobil Ada lempak Sedikit biasanya Akan nata gores Jadi pikiran mana Bipus mana Pakai apaan Baik ini Bisa seharian Bisa semingguan Jadi pikirkan Itu hukud dunia Namanya Atau terlalu cinta Dengan istri Berlebihan Bilang Berlebihan Bini Bini aja Terus dipikirkan Ingat Ya lah Nah Kukud dunia Itu kuhilangkan Jara hati Seperti itu Menyanjung Nyanjung Menyanjung Nyanjung Manusia Memuji Manusia Misalnya Keingatan Gubernur Pak Bila Gubernur Nijar Anu datang Ke kampung Kita Nah Ya lah Sudah Ditinggalkan Itu Riasa Riasa Itu Mengharap Jabatan Apa Kalau di Kantor-kantor Biasanya Jabatan Apa Guru Ariansa Apa Namanya Promosi Jabatan Apa Namanya Nah Ingat lagi Tidak Tidak Enak Dengan Orang Tersinggung Cepat Sedikit Sedikit Tersinggung Sedikit 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 Memang Tersinggung Sedikit Itu Wudhu Wudhu Subhanallah Apa Jasa Yusuf Aku Akan Amalkan Apa Yang Kau Katakan Yaitu Wudhu Batin Subhanallah Nah Ini Penting Wudhu Batin Ini Berarti Memang Tujuan Tawajungnya Kepada Siapa Pada Allah Jadi Biasakan Wudhu Anda Usah Lapan Ingat Istighfar Dia Malah Sebut Sebut Menyesalin Nah Jadi Tawab Namanya Termasuk Bagian Daripada Wudhu Wudhu Batin Wapi Kita Biseh Imam Al-Gajali Iya Ulmuddin Babu Taharah Al piha Asraru Taharah Nanti Beriksa Kitab Iya Ulmuddin Asraru Taharah Rahasia Rahasia Taharah Disitu Imam Ghazali Mirip Dengan Seh Hatim Tadi Berkata Seperti Itu Karena Ilmu Para Ulama Ini Pakai Sanat 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 Apa yang Dikatakan Al-Imam Ghazali Itu kan Di bawahnya Hidup Di atas Sampai Ke sahabat Sampai Ke nabi Nah Itu Amalan Orang Kenapa Jadi Wudhu Kita Kurang Bagus Karena Wudhu Mereka Ada Wudhu Sampai jumpa Ban